Diberitakan sebelumnya anggota Komisi 9 DPR, Imam Suroso, meninggal dunia pada Jumat 27 Maret 2020. Ia meninggal dunia dalam kondisi pasien dalam pengawasan atau PDP. Kemudian muncul isu di masyarakat, Dr. Ajudan, istri Imam Suroso dan tiga anaknya positif terjangkit virus corona. Terkait hal tersebut, Bupati Pati, Haryanto, memberikan klarifikasinya. Klarifikasi tersebut diunggah di akun Youtube milik Prokompim Pati. Dalam video tersebut, ia mengatakan, Dr. Widi, dokter yang mendampingi Imam Suroso, sedang diisolasi di rumah sakit adalah tidak benar. Dr. Widi melakukan karantina diri di rumahnya dan sudah melakukan repli tes dan hasilnya negatif. Terkait dengan Ajudan, anggota polisi, istri dan anaknya positif corona juga tidak benar. Jadi, anggota polisi yang dekat dengan Imam meninggal lantaran riwayat penyakit yang sudah diderita cukup lama. Hanya kebetulan saja, waktu meninggalnya berurutan. Sementara untuk istri dan dua anaknya, saat ini sedang melakukan karantina mandiri di rumah dan rencananya akan dilakukan rapid test pada Minggu 29 Maret 2020. Dalam video itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi bohong yang beredar. Terkait Kabupaten Pati melakukan lockdown. Dirinya menjelaskan bahwa Pati belum melakukannya. Sebab yang memiliki kewenangan melakukan lockdown adalah pemerintah pusat. Dr. Widi mengisolasi diri di rumah dan telah diadakan rapid test sampai saat ini negatif. Namun demikian, tetap mengisolasi diri atau mengisolasi mandiri di rumah mengikuti perkembangan. Kemudian juga terkait dengan keluarganya, kemudian ajudanya, kemudian supirnya, dikatakan katanya ajudanya polisi meninggal, itu tidak ada kaitannya. Nah, saudara Yadi, anggota polisi yang kebetulan memang cekat dengan beliau Elmarlo, itu meninggal sudah punya riwayat sakit yang cukup lama. Kebetulan meninggalnya berurutan. Kemudian yang keluarganya, pulasih maupun dua putranya juga sudah mengisolasi diri di rumah. Nah, dan hari ini, hari ini kita tugaskan untuk petugas kesehatan mengadakan rapid test kepada keluarganya. Nanti insya Allah akan didatangi dari petugas binas kesehatan. Kemudian, supirnya juga yang selama ini dikabarkan supirnya itu juga meninggal, dan sekarang juga sudah didata beliau sudah mengisolasi mandiri, yaitu di rumah. Dan nanti juga akan didatangi di tes dengan rapid test. Sehingga kepada seluruh masyarakat, jangan percaya dengan berita-berita yang tidak pasti. Berita-berita bohong, berita-berita buah yang akhirnya menyesatkan. Pemerintah Kabupaten Fadi sampai dengan sekarang tidak mengadakan lockdown. Karena yang mempunyai kemenangan lockdown itu adalah pemerintah pusat. Terima kasih telah menonton!